oke teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya kos nganjuk salam om swastiastu namo bedah salam kebajikan oke teman-teman pada sore hari ini saya berada di waduk putuk rejo ya teman-teman ya waduknya itu terletak di desa putuk rejo kecamatan locaret kabupaten nganjuk nah seperti yang ada di belakang saya ini waduknya sangat penuh dengan air ya teman-teman ya meskipun sekarang itu musim kemarau fase bulan pertama teman-teman jadi dari transisi dari musim penghujan menuju kemarau itu hujannya mungkin seminggu sekali gitu kalau di nganjuk seperti itu teman-teman ya kemarin gak di preksi hujan tiba-tiba hujan seperti itu teman-teman dan suasana disini sangat sejuk sekali ya teman-teman ya seperti yang teman-teman lihat di belakangku itu ada banyak tanaman tanaman pohon pisang tanaman jagung terus apa ini ada pohon terambusi juga dan di ujung sana itu rumah penduduk ya rumah penduduk terus di belakang sini ya itu belakang putuk itu jalan raya teman-teman ya jalan raya dari pasar Sukomoro menuju pasar Pace saya ulang lagi dari pasar Sukomoro menuju pasar Pace teman-teman biasanya kalau sore-sore begini banyak orang mancing ya teman-teman ya tapi gak tau ini kok kelihatannya sepi gitu ya kelihatannya sepi sekali atau mungkin ikannya sudah kagak ada atau gimana sekarang saya juga gak tau ya oke teman-teman dan sekarang itu pukul 3 lebih 46 menit dan disini sinar matahari juga sudah mulai redup ya nah itu di belakang pula agak gelap gulitah kalau berhadapan langsung dengan matahari dan banyak tanaman jagung oke siap tanaman jagung terus apalagi ya ada apa juga tuh ternak kambing tuh di belakangku nah di belakangku tuh nih kecil nih ini kambing-kambingnya warga sih ini ya teman-teman kita coba keliling kita coba melihat-lihat bentar biasanya disini banyak orang teman-teman gak tau ini kok sepi gitu ya guys waduk putuk rejo ini sebagai sarana untuk mensuplai perairan di wilayah pertanian yang ada di desa putuk rejo ini waduk yang cukup besar teman-teman kayak waduk yang dulu saya pernah review di daerah sukomoro di daerah bulu putren nah itu itu juga waduk buatan ya ini bukan waduk alami dan ini di sebelahku ada kambing-kambing yang lagi makan teman-teman halo kambing halo guys oke kalau kita kalau kita punya teman-teman ya nih 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 nah ini guys kambing ini tajang vlog sama anak-anaknya ya oke siap oke ini dan itu ada kambingnya anak-anak kecil cempe-cempe guys tengah ini cempe ya anak kambing kalau orang jawa itu bilang cempe lagi makan rumput guys disini soalnya rumputnya sangat subur sekali ya ini ya jadi cocok bagi peternak kambing itu dia kalau mau minum tinggal ke waduk dan ambil minumnya gitu jadi gak ada istilah kehausan oke mi mi nah ini guys lagi nyusu guys lagi nyusu oke jadi kambingnya disini ada 4 dewasa dan 4 anakannya teman-teman ya dia lagi enjoy makan rumput tuh makan rumput guys ya ini teman-teman ya kambingnya lagi makan rumput dan ada anaknya juga terus disana juga banyak anaknya lagi lompat-lompat gitu nah oke ya beginilah situasi yang ada di desa putuk rejo kecamatan loceret kapal tenganjuk dan dan danunya seperti ini ya guys ya penampakan danau yang ada di desa putuk rejo kapal tenganjuk dan disini ada tanaman-tanaman air ya guys ya ini tanaman apa ini ya eceng gondok mungkin ya tanaman eceng gondok ya begitu teman-teman dan disitu ada tanaman jagung ada tanaman pisang juga dan ini pohon teram besi ya teman-teman ya ada pohon teram besi ini ada tanaman jagung masih mudah banget ini belum ada buahnya belum tumbuh jagungnya teman-teman terus apa lagi ada damen juga ya seperti ini nah di ujung sana itu itu jalan besar ya kalau ke kiri itu ke pasar sukomoro kalau ke kanan ke pasar pace ke daerah pace dan ini masuk wilayah loceret teman-teman wilayah loceret dan di ujung sana ada orang mancing juga sana juga ada orang mancing di sana ujung juga ada orang mancing ada 4 orang ini kira-kira suasana ini sangat sejuk sekali tapi bagi teman-teman yang kesini kalau bawa adik ya atau balita atau anak-anak kecil yang masih aktif apalagi nggak bisa berenang tidak disarankan apa itu main-main kesini soalnya apa ini tepiannya itu nggak ada pagarnya ya tepiannya itu nggak ada pagarnya jadi kalau kesandung gitu langsung nyungsep kejebur ke air waduk teman-teman soalnya kedalaman waduk ini kurang lebih 3 meter ya teman-teman itu cukup dalam banget 3 meter kalau tepinya 3 meter ya kemungkinan tengahnya lebih lebih dari 3 meter seperti itu ya cuma apa itu ikannya mungkin minim ini teman-teman nggak ada apa ya istilah itu cabekan cabekan-cabekan ikan itu nggak ada oke ya itu situasi yang ada di bagian timur waduk itu kan jalan besar ya teman-teman jalan besar seperti yang teman-teman lihat akses jalan ini sangat ramai sekali karena ini merupakan penghubung antar kecamatan ya antara kecamatan Loceret kecamatan Pace dan kecamatan Sukomoro teman-teman dan di sebelah utara eh di sebelah selatan ini kan depannya selatan kalau belakang saya itu utara di sebelah selatan waduk itu terdapat rumah-ruang penduduk jadi rumah-rumah penduduk berhadapan dengan waduk buatan waduk putuk rejo keren ya semoga dengan adanya waduk putuk rejo ini airnya tetap awet bisa mengairi sawah biar sawahnya nggak kekeringan di musim kemarau kayak gini nah itu kalau musim kemarau teman-teman itu anginnya sangat hebat sekali bahkan bisa dibandingkan dengan kalau teman-teman berada di pesisir pantai teman-teman pesisir laut ya nah ini kalau orang nyebut itu kayak di tepian segoro ini sebelah segoro jadi anginnya ngewobes ngewantar makanya disebut kota angin seperti itu nganjuk kota angin ya itu emang anginnya sangat besar sekali ketimbang wilayah keupatan atau kota lain ya begini tapakannya penampakan waduk Budorjo dan sepeda kutak parkir di belakang sepeda sepeda ke kuda besiku itu yang menemani saya kemana-mana oke teman-teman mungkin cukup siang dulu vlog dari saya bagi teman-teman yang sudah menyaksikan video ini saya doakan murah rezeki sehat selalu dan panjang umur dan bagi yang belum subscribe silahkan subscribe like dan komen di bawah ya biar saya lebih semangat lagi bikin video videonya ke depan dan jika ada saran kritik mohon juga tuliskan di komen saja dan bagi kalian yang ingin berdialag langsung dengan saya silahkan follow instagram saya di bawah bisa DM saya secara langsung oke mungkin ada penuturan kata kalimat yang terucap dari saya kurang berkenan di hati teman-teman saya mohon maaf karena saya juga masih pemula ya pemula dalam hal bicara public speaking di depan video vlog kayak gini dan itu terus akan saya asah terus sampai apa itu vlognya lancar tanpa editing teman-teman jadi kalau pas ngomongnya belibat gitu ya always to the point ya gak ke edit soalnya saya juga saya itu juga pengen menginspirasi teman-teman untuk menjadi vlogger itu gak harus perfect maksudnya berbicara di depan kamarnya itu perlu latihan teman-teman perlu latihan dan itu perlu jam terbang yang sering teman-teman kayak menatap kamera kayak gini bukan menatap disini kalau ini menatap layar HP dan ini menatap kamera kalau bicara dengan netizen itu usahakan menatap dengan titik kamera tersebut oke saya sudahi dulu akhir ukalam wabilahi taufik balidayah waridu wal inayah om santi 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 om wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh makasih